Selamat pagi teman-teman youtuber dan subscriber Hari ini saya membagikan tutorial Cara pergantian bahan gulungan dinamo Jadi sebelum kita mengganti gulungan dinamo itu Alangkah bagusnya Kita mengetahui dulu bahannya Bahan awal dari gulungan bawaan dari jenset Supaya tidak menyesal belakangan Kebanyakan kan Yang diganti itu Misalnya awalnya bahannya tembaga Nanti diganti bahannya Alma tapi berlapis kayak apa ini Seperti ini Contoh ya Kalau ini kan bahannya asli tembaga Untuk mengetahuinya itu Seperti ini kita Ini Ini ya Ini kan Dari Dari Agak keemasan Ya Ini kuningnya agak keemasan Yang ini kuningnya Kuning tembaga Ya Kuning tembaga asli Yang ini Seperti merah-merah Seperti apa itu Ya Nah nanti Sebelum mengganti Sebelum mengganti Gulungan ini Itu kita harus tahu dulu bahannya Ya seperti ini Contoh Kita gesek aja Cinamuknya Inilah kita gesek Gosok Dikupas Nah dikupas seperti ini Lihat Putih kan Nah itu Tapi Kena gesek Putih kan Nah itu bukan Bukan Tembaga Tapi almanium Nah Kalau bahannya Dasarnya tembaga Diganti Seperti ini Ya Jenset Kurang maksimal Daya listriknya Harinya apa Digaspol Itu listriknya Cuma Misalnya Ini seribu watt Itu paling keluar Paling mentok Keluar 700 Enggak seribu lagi Karena apa Dari lilitan ini Ya Karena lilitan ini Bahannya ini Lihat Nah Nah Lihat ya Nah Ini juga Kita lihat yang Agak Kuning keemasan ini Kita gesek Lihat kuningnya Tembaganya Memang tembaga Tapi enggak Tembaga Nomor berapa itu Ya boleh Kayak dibilang Nomor 2 Bukan KW Tapi kayak dibilang Bahannya itu Kurang bagus Kalau bahannya Ya Bahan tembaganya itu Kurang bagus Nah Kita lihat Yang warna asli Tembaga Nah Agak ke Agak Tua dia Kuningnya Kalau ini tadi Warnanya agak Keemasan kan Lihat Ini tadi agak Keemasan Kuning emas Yang ini Yang ini tadi Kuning emas ya Yang ini Kalau yang ini Nah Ini Nah Digosok Enggak berubah Seperti warna Awal kulitnya juga Kulit sama dalam Sama warnanya Nah Lihat Jadi enggak ada Berubah dia Nah Itu yang dari Bawaan Jenset yang baik Yang bagus Nah Lihat kan Enggak ada kan Ini Gisik-gisiknya Enggak berubah dia Jadi Waktu kita kupas Seperti ini Kita kupas kulitnya Kulit Lilitan ini tadi ya Bahan Itu enggak berubah Sampai kita kupas Pun sama Dia warnanya Ya Kalau yang ini tadi Dia Berubah Nah Nah Dia berubah Yang ini tadi Berubah Kalau yang ini Ini tadi Langsung berubah Drastis Putih Nah Jadi Kalau untuk Makanya Kenapa Setiap pergantian Bahan Bahan Jinamo itu Sampai Alangkah Bagusnya Tanya dulu Ya Nah Biasanya Kalau yang baik Itu agak mahal Kalau seperti ini Pasti mahal Bahannya Yang ini agak murah Yang ini Lebih murah Biasanya Kalau kayak Begini Satu Onnya Itu paling Mahal Rp150.000 Kalau yang ini Yang paling Rp2.300.000 Kalau yang ini Pasti Hampir dibilang Rp1.000.000 Kalau Tembaga asli Kayak gini Rp1.000.000 Jutaan dia Karena Bahannya Bagus Ini Kalau Satu Onnya Pasti mahal Rp1.000.000 Kalau yang ini Makanya Ini saya Kemarin Ini tak simpen Buat jadangan Ini yang pakai Arang Ini juga Yang pakai Arang Ini Harga Jensetnya Tak tanya Sama yang punya Kemarin Ini harganya Satu koma Berapa Kalau yang ini Kemarin Saya tanya Rp3.000.000 Jensetnya Bawaan dari Jensetnya Sama jensetnya Kalau jensetnya Sudah Kobong Ini semua Jensetnya Sudah Kobong Kalau yang ini Punya orang Yang punya orang Gantikan Dioda Oke ya Buat teman-teman Di luar sana Kalau mau Ganti Lilitan Sebelum Nanti ada Penyesalan Alangkah Bagusnya Tanyakan Dulu Bilang Minta yang Bagus Itu ya Karena Setiap Setiap Bahan Lilitan Tembaga Itu lain-lain Ya Kayak ini Tadi Contohnya Ini Agak Kuning Kemasan Ya Ini Kuning Tembaga Murni Agak Tua Kuningnya Ya Nah Ini Agak Tua Ini Agak Kemasan Lihat Yang Yang itu Wah Ini Warnanya Sudah Beda Kayak Plitur Ini Mas Apa Kayak Plitur Mulai Ya Oke Teman Teman Sebelum Mengganti Bahan Alangkah Bagusnya Tanyakan Dulu Oke Sampai Disini Dulu Tutorial Saya Hari Ini Jangan Lupa Like And Subscribe Channel Saya Makasih Semoga Bermanfaat Tutorial Saya Hari Dalam is Dulu